Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menyikapi wabah yang sedang dihadapi oleh seluruh penduduk dunia, termasuk kita sebagai masyarakat yang besar Maka saya lihat dari pertanyaan jamaah, dari komen dan lain sebagainya Saya klasifikasi masyarakat terbagi kepada tiga Yang pertama, amat sangat berani, bahkan sampai menantang COVID itu Yang kedua, lawan dari yang sangat berani, amat sangat takut, sangat cemas, sangat ngeri Bahkan saking cemasnya, imunnya turun disebabkan itu Lalu kemudian yang pertengahan, sedangkan saya sebagai tokoh agama Islam Saya selalu mengajak, bahwa justru dengan adanya COVID ini Semakin menyadarkan bahwa ajaran Nabi Muhammad SAW tidak hanya mengajarkan bagaimana kita melakukan ritual Kalau kamu mendengar ada suatu wabah terjadi di suatu tempat Jangan kamu datang ke sana, sudah tahu ada wabah, jangan ke sana Kalau kamu berada di suatu tempat, kemudian terjadi wabah di situ Jangan kamu keluar, karena kamu hanya akan membawa virus itu keluar Lalu kemudian kalau ada orang yang terkena wabah, bagaimana sikap kamu? Firra minal majizum, firra raka minal asad Larilah engkau dari orang yang terkena, terkontaminasi, terkena penyakit itu, kena virus itu Sebagaimana engkau lari dari seekor singa? Karena wabah, virus kita tidak melihatnya Lalu kemudian ada orang yang tidak mengerti Lalu diumpamakan Nabi seperti seekor singa Kalau kamu lari dari singa, begitu juga kamu lari dari virus 14 abad yang lalu Inilah yang sekarang kita kenal dengan PSBB Bahwa lalu kemudian kita diawasi, kemudian dijaga Maka sebagai orang yang tidak terlalu ketakutan Tidak pula amat sangat berani Tapi bersikap pertengahan Maka kuatkan iman Tetap sholat Kalau kita berada di zona hijau, di zona kuning Tetap protokol kesehatan Saya sendiri sebagai ketua masjid Buat banner di depan Sediakan cuci tangan Jangan lupa gulung saja dah Karena boleh jadi virus ada di karpet Lalu kemudian kalau tidak nyaman bawa sendiri dari rumah Yakinkan bersih yang ada gejala-gejala penyakit Jangan dulu datang Toh, masalah sof bisa dibuat tidak rapat Karena Al-Azhar sendiri Sebagai lembaga pendidikan Islam tertua terbesar di dunia Menunjukkan bagaimana cara sholat Sholat malam selama tarawih 2020 diperlihatkan Ini menunjukkan ulama Lazar Mesir tidak hanya mengeluarkan fatwa Bahwa sholat berjamaah dengan sof terpisah itu sah Tapi melihatkan langsung live acara dari Masjid Al-Azhar Qairo Ini loh bahwa sholat berjarak itu Artinya apa? Kita tidak terhalang untuk melakukan ibadah Tetap dengan protokol kesehatan Hand sanitizer, cuci tangan, pakai masker Lalu kemudian berjarak, tidak bersalaman Dan yang paling penting adalah kekuatan kita Hubungan dengan Allah SWT Kayakinan, kekuatan Kalau imannya kuat, imunnya juga bangkit Maka insya Allah Ada tiga yang perlu kita jaga waspada Orang-orang, anak-anak kecil yang lemah Kemudian orang-orang usia tua yang memang imun mereka lemah Dan orang-orang yang punya penyakit Dari mulai diabetes Kemudian jantung Sampai paru Dan lain sebagainya Yang amat sangat rentan Oleh sebab itu Bahwa wabah ini sudah terjadi Iya Pandemi ini sedang berada di tengah kita Iya Siapa yang tahu akan berakhir Wallahu'alam bersawab Tapi kita diciptakan Allah SWT Makhluk yang cerdas Diberikan akal Untuk mencerna itu semua Untuk berfikir Kita yang merasa diri kita sudah selamat Belum cukup Kenapa? Karena kalau kita saja yang selamat Kita belum menyelamatkan orang lain Maka sesungguhnya Orang lain juga pasti akan Menularkan Membuat itu tersebar kepada Kita juga pada akhirnya akan menjadi korban Maka marilah menjadi masyarakat yang cerdas Masyarakat yang baik Baik secara agama Baik secara bangsa Maka insya Allah Badai ini pasti dapat kita lalui Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!